Hai nah yang meletus selama ini itu ya gunung-gunut nyata-num disuruh sumbar besok kalau gunung-gunut meletus melitar hati latar ke diri tadi kali belum masukin habis hitung ngeloleh itu akhirnya jebol-jebol lah istilahnya ke bantu batu-batuan itu batu-batuannya kan jatuhnya itu ada apinya kalau hai hai Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Kali ini kami berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Gediri Jawa Timur Jadi tepat di belakang saya adalah Gunung Teluk yang dimana di tahun 2014 Pernah memuntahkan lahar Atau meletus ya Jadi lokasi di tempat ini Itu hancur lebur ya Banyak kisah Beberapa versi Jadi ada namanya Kisah legenda Lembu Suro dan Maisa Suro Dan ada juga Kisah-kisah yang lain Dan tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini Di channel Cakra Panorama Gunung yang naik ke atas Di pintu masuk Itu sudah tutup Terus untuk alam Ataupun suasananya Setelah waktu itu Bikrami masih buka hari Udah Udah gak buka hari Minggu kan masih jualan Jam 8 pagi Itu sama Bapak Polkanologi Harus turun Setelah itu Meletuskan hari Kamis Malam Jumat Itu pintu masuk Tutup Udah Ini udah kosong Kondisi warung itu Setelah Bikrami sampai sempur Bagaimana kondisi warung itu Hancur semua Kalau Seng itu Lelah ya Seng sampai Melelah Melelah Itu akhirnya Jumat ya Jebol-jebol lah Istilah Diperingati Harus semua turun Atas kosong Itu semua bahan Dibawa pulang Bukan Dari atas Puncak Sama Iya Dari atas Sama Ini Memang dari Ini Itu Sangat luar biasa Kita Sampai 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 Rame Dari mana Dari mana Tolongagung Berapa jam Dari Tolongagung Sini Satu jam setengah Naik motor Ini Nggak Ngojek Jadi Memang Disini Ada beberapa Bagian Yang memang Sangat luar biasa Sekali Jadi Ini adalah Salah satu Gunung Sumbing Yang dimana Juga ada Sebuah legenda Yaitu Legenda Lembu Surau Tetap Saksikan Untuk eksplor kita Kali ini Ekspedisi Kita kali ini Dalam Rusukan Di Daerah Kediri Jawa Timur Indonesia Oke Teman-teman Jadi Kita akan Mencoba naik Kang Kini Naik sini Apa Kono Dari Sana Kono Dari Sana Unik ya Jadi kita Saat ini Sudah sampai Di Gunung Kelut Bersama Teman-teman Ada penampakan Wajah Sampai Ngerti Nggak Igo 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 Rata Gak Men Eh Iya Jadi Ternyata Di Gunung Kelut Ini Ada penampakan Wajah Asik Ya Kita hari ini Sebenarnya Vlog Tapi Seperti Rekreasi Dan Tetap Saksikan Untuk Explore Kita Kali ini Di Gunung Kelut Ini Soro Wow Luar biasa Ternyata Dan Kita Nanti Akan Coba Naik Atas LEMBU SURO LEMBU SURO Seperti Apa itu Pak Itu Dulunya LEMBU SURO LEMBU SURO Mau Ngelamar Dewi GILU SUGIE Dari Kediri Dewi GILU SUGIE Tidak Mau Sebab LEMBU SURO Itu Kepalanya Kan Kerbo Jadi GILU SUGIE Akhirnya Dipaksa Terus Mau LEMBU SURO Disuruh Buat Jumur Di Gunung Kelut Semalam Harus Selesai Sebelum Semalam Dago Keluruk Sudah Belum Dago Berkau Sudah Selesai Putri Kediri Kesini Nengok Sudah Selesai Belum Ternyata Sudah Selesai Putri Kediri Balik lagi Ngambil Rakyat Kediri Disuruh Daging Dilihat Maesosuro LEMBU SURO Masih Dalam Terus Diuruk Selesai Jadi LEMBU SURO Sumber Besok Kalau Gunung Kelut Meletus Melitar Sati Latar Kediri Sati Kali Tulung Sati Kediri Selesai Iya Pak Waktu Panjir Jadi Jagat Duk Sudah Berapa Tahun Saya 2000 Jadi Kita Akan Mencoba Ke Puncak Sumping Yang Kang Kang Sampai Lihat wajah Enggak Itu Seperti Wajah Itu Itu Sampai Zoom Ini Wajah 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 Ini 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 Wajah Wajah Bener Ada Mata Ini Lebih Mirip Ke Ini Lebih Mirip Ke Kang Kok Disana Sepertinya Banyak Penampakan Wajah Bawah Bawah Itu Coba Jadi Beruk Kumbing Ini Bukan Merupakan Tanah Batu 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 Bukan Seperti Ini Ya Bukan Nah Ini Seperti Kewayangan Seperti 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 Pewayangan Gunung 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 Mayang Ternyata Itu Kawah Yang Masih Meluatkan Nasab Itu Kawah Ternyata Sudah Kawah Yang Masih Mulai Masak Sudah Mulai Grimis Jadi Asik Hari ini Kita Explore Tapi Tempatnya Bagus Sekali Lebih Mirip Dengan Wajah Manusia Gunung Ini Sangat Bagus Itu Seperti Megalitikum Yang Batu Paling Kiri Yang Berdiri Sendiri Batu Main Here Jadi Kita Coba Naik Kita Nah Itu Sebenarnya Kawah Gunung Kelut Coba Kita Naik Ke Atas Nah Sudah Hampir Sampai Ke Atas Nah Itu Adalah Unikan Ya Airnya Kawahnya Berwarna Bicau Wow Luar biasa Ternyata Teman Teman Nah Yang meletus Selama ini Itu Ya Gunung Kelutnya Teman Asik Luar biasa Ternyata Teman Teman Ternyata Ternyata Ngojek Kurang lebih Sekitar 5 Kiluan Dari kita Parkir Sepeda Di sana Tadi Teman Berarti Yang meletus Ternyata Ternyata Coba Kita Naik lagi Ke atas Ya Teman Wow Luar biasa Ternyata Wih Merih Mantap Ini berada di Ngancar Kecamatan Ngancar Ya Ini kecamatan Ngancar Desa Sugihan Wow Dan uniknya Itu memiliki Kawah Warna Ijau Teman Teman Coba kita Naik lagi Ke atas Teman Teman Untuk melihat Gunung Full Batu Ini Wah Masa-masa Ini Tengok Wih Mantap Ternyata Luar biasa Ternyata Di tempat Masa-masa Masa-masa Ternyata Teman ini seperti ada batu mekalitikim ternyata gunung ini full dari batuan selamat menikmati ini adalah puncak dari gunung kacamukul ternyata full batu ya ini misteri Oke, teman-teman ya Jadi Masa-masa juga Kediri Dati Kali Oke, teman-teman Masih banyak mitos ya Yang masih menyelimuti tempat ini Salah satunya adalah Lembu Suroh sama Maisa Suroh Jadi Lembu Suroh itu Pengen mempersunting Dewi Klusici Dan kemudian Dewi Klusici Menerima Tapi dengan satu syarat yaitu Harus menggali sumur di Gunung Kelut Dengan waktu Satu malam saja Nah Dan saat mau selesai sumurnya Dan sebelum jago Keluruk ya Sistilan seperti itu Dewi Klusici Mengkubur Maisa Suroh Dan beliau sumpah serapah Untuk Lembu Suroh Sumpah serapah Membalas dendamkan Itu Yaitu Dengan semboyanya Kediri Dati Kali Suroh Baya Dati Rowo Melitar Dati Latar Oke Itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kurang lebihnya Kami minta maaf Saya Giri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Nusantara Jadi Kita hari ini itu Berkunjung di Kediri ya Kental sekali Dengan adanya Sebuah legenda Ya Dan kepercayaan Masyarakat sekitar Ya Dengan adanya Prabu Lembu Suroh Ya Jadi memang Sebuah makhluk Yang berkepala Kerboh Ya Yang dinamakan dengan Lembu Suroh Ada Cerita sedikit ya Jadi memang Pada waktu itu ya Lembu Suroh ini Pengen menikahi Dewi Kili Suci Dan Dewi Kili Suci Menolak secara halus ya Dengan adanya Diberikan Sayembara Untuk Menggali Membuat sumur Di puncak Gunung Kelut Teman-teman Ya Puncak Gunung Kelut Dan Dengan Waktu Semalam Jadi Waktu semalam itu harus Jadilah sumur itu Dan kemudian Sebelum Jago Berkeluru Atau bersuara Itu Dewi Kili Suci Itu mendatangi Mendatangi Lembu Suroh Saat menggali sumur Dan kemudian Di Kuburlah Lembu Suroh ini Di sumur itu Nah kemudian Sebelum Meninggal ya Lembu Suroh ini Mengutuk ya Atau balas jendam Dengan mengatakan Kediri Kediri Dati Kali Tulung Agung Dati Gedung Melitar Dati Latar Suroboyo Dati Rowo Nah itu adalah yang dikatakan oleh Lembu Suroh saat Meletusnya Gunung Kelut Teman-teman Ya Nah Disini sangat kental sekali Adanya sebuah sesajen Yang bisa kita lihat saat ini Sesajen-sesajen Seperti ini ya Nah Ini adalah ciri khas dari Adat Dari Budaya Jawa Sesajen seperti ini ya Untuk menghormati Leluhur Nah seperti ini ya Nah memang Kepercayaan ya Atau legenda Itu masih Ini Masih kental sekali ya Sangat kental sekali ya Dengan adanya Sebuah legenda Dari Lembu Suroh dan Maisa Suroh Nah coba kita ajung sedikit Dan dari jauh Biar kelihatan ya Teman-teman Nah inilah nampak ya Dari Patung Lembu Suroh Oke Oke Teman-teman ya Ikuti Berjalan kami Di Explore kita Kali ini Terima kasih Terima kasih